Lanjut, lanjut, lanjut Lepat, lepat, lihat di Rame lagi Hujan lebat di Kadesitan Budo Tapi yang ini tetap Santai saja nganjak adenaknya Wah itu Luar biasa Santai di jalan baru mulai yang panjang Nih, Jan Labe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sana, dimana pun berado Ketemu lagi di channel kampung kita Ini edisi spesial Sekarang jam Kita lihat dulu Sekarang jam 4.30 Udah Hujan lebat Tadi Dari jam 3 Jadi Sekarang lagi Hujan, Alhamdulillah Udah mulai agak redah Tadi agak lumayan lebat sekali Jadi Akan sangat licin sekali Sekarang turun di Kayu Duwo Ini Kita bareng rombongan Tadi masih dengan Gaya gigih gitu Plus Kawan-kawan yang lain Ini ada juga Jumaidi Dan Lumayan Lumayan licin lah Bisa dibilang Sangat licin lah Bukan lumayan lagi Tapi ini memang Sangat licin sekarang Memang harus ekstra hati-hati Bagi kawan-kawan yang turun setelah hujan lebat Ini pengalaman spesialnya Apalagi yang Tidak dengan Motor yang Bannya Ban spesial untuk Medan tanah Tapi kalau yang Dengan Ban spesial Medan tanah Aman Nah ini Kita sudah sampai Terpaksa Seluruh 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 Terpaksa Terpaksa Arus Seluruh 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 Pembundahan Aman Ini triknya Sana Yang lewat Di sini Lewat Di Di bekas Ban ini Insya Allah aman Tapi kalau tidak di luar Itu akan sulit sekali untuk dikendalikan Sampai ke bawah Jadi harus Ya harus ekstra hati-hati sekali Ini kondisinya sekarang Sudah ngiri-ngiri sedap Bagi yang tidak terbiasa Jangan coba-coba disini lewat Setelah hujan lewat Semangat semangat Kawan kita katanya semangat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di bagian yang paling sulit juga Ini sangat-sangat-sangat Kita ngiri-ngiri sedap disini Tadinya Kita akan coba ambil Di bagian Terpaksa di bagian sini Kita coba Ini bagian tengahnya aja Karena yang itu terlalu dalam Jadi agak Cukup beresiko bagi kita Kita sudah sampai di bawah Ini style-nya lain Ini style-nya beda Kalau yang itu style-nya beda Santai-santai Hajar-hajar Santai-santai Lanjut-lanjut Dibilang santai Ya harus gimana lagi Harus nikmati aja sana Kalau lewat disini Pas hujan lewat Ya gak bisa Santai sih Mau santai gimana lagi Karena di bagian Oh iya Terpaksa disini aja lah Biar aja lah Karena kalau di bagian situ Udah Waduh Ini udah dalam sekali Terpaksa Enggak diangkatnya dikit Waduh Waduh Jadi yang lewat disini Sudah di aja jalan Yang ininya sana Sebenarnya sih Tadi bisa Tapi kita udah Masuk sini Gak bisa lagi keluar Hati-hati Lanjut 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 Kita coba Abang nyom Lanjut 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 hati 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 aman insyaallah aman insyaallah aman disini lain pesonanya disana ini agak lain dan yang lain ini ini agak lain dan yang lain jangan terlalu ngerem karena terlalu ngerem juga akibatnya fatal ini ligin sekali alhamdulillah bagian liginnya sudah lewat ya udah teman 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 sampai kita bersih-bersih dulu selesai beres-beres ini guys cuci motor dulu lanjut masuk masuk nah boleh berhasil setelah bersih-bersih dilanjut perjalanan kita ke bawah sana 1,2,3,4 kita ada 7 unit motor tadi memang kita ya dibilang sengaja tidak sengaja dibilang nunggu juga tidak tapi memang beberapa orang dari kawan-kawan itu sengaja nunggu hujan dulu jadi ingin merasakan sensasi turun di jalan agak licin karena memang karena memang punya pengalaman tersendiri sana ngeri-ngeri sedap sih tapi bagi sana yang pikir udah terbiasa dengan medan seperti ini dan kemudian kendaraannya maksudnya bannya mendukung oke-oke aja tapi kalau bagi yang ban standar kayaknya sih perlu dipertimbangkan lagi kecuali memang mau nyoba pengalaman tersendiri disini beginilah pengalaman turun dari kayu duo kalau hujan setelah hujan lebat tadi lumayan lebat nah sekarang kita udah sampai di puncak genduk mulai dari tempat kita bersih-bersih tadi sampai ke bawah sini insyaallah aman karena gak ada yang licin lagi walaupun masih medan tanah ya ya beginilah suasana di Jalan Baru Morelan Panjang sana kalau setelah hujan lebat memang kalau udah sore sering hujan tapi biasanya pagi sampai jam 3 itu biasanya masih aman dan tram kalau udah lewat ya biasanya akan lebih menantang lagi sana pergi sana yang mau berkualang di Jalan Baru Morelan Panjang selamat datang namun harus tetap hati-hati pastikan kendaraan dalam keadaan fit pengireman oke dan juga rider nya juga harus oke dan juga harus punya pengalaman tersegiri di medan tanah kayak gini karena kalau tidak akan cukup bersepuluh sekali yang paling ngeri nya yang paling ngeri nya sekarang dari arah Morwai kita ngeri ke kayu duo bikin ngeri-ngeri sedap itu sana tapi kalau dari kayu duo ke bawah ya kayaknya aman-aman saja karena itu kita hanya menempuh turunan yang mungkin memang ngeri-ngeri sedap juga sana dan sangat berisiko sekali salah-salah pengereman dan kalau tidak tahu triknya akan gampang tergelicir triknya kalau turun di medan yang licin kayak gini setelah hujan lebat itu ikuti aja aliran air yang bekas ban itu kemudian jangan terlalu pakai rem dan jangan terlalu sering pakai rem depan sebaiknya pakai rem belakang dan kemudian bannya tekanan bannya dikurangi ya kalau memungkinkan tinggalin aja setengah jadi bannya lebih nempel ke tanah jadi tidak gampang slip ini kita sudah sampai di bagian jalan yang sudah di asfal dan sudah dibikin markahnya kayaknya sudah selesai ini disana ini sudah selesai pemberian markah jalan hari ini hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekarang sekitar jam 5 sore tadi kita turun dari Kayu Dubo setelah hujan lebat hujan lebat hujan lebat sekitar jam ya jam 3 kalau gak salah dari sana pergi disana yang turun disini harap hati-hati karena memang kondisi jalannya masih sangat menantang sekali khususnya tidak disarankan untuk lewat disini saat hujan lebat karena dikuatkan ada beberapa titik yang mungkin masih terawan untuk longsor karena memang jalan ini masih baru salah satu yang di samping kita ini tapi sejauh ini aman-aman aman-aman saja kita hampir sampai di jembatan jembatan batuang pasirah mencapai biar lalu tapi kalau tahu triknya untuk turun di medan seperti ini ketika hujan, setelah hujan lebat kita sudah pijat lebat itu insya Allah aman senang namun harus-harus ekstra hati-hati sekali karena salah-salah perhitungan itu bisa seluruh curan panjang akhirnya kita sampai disini sampai terima kasih terima kasih sampai jumpa di video